Kapolda Sumbar bakal copot kabak Ops Solok Selatan, usai tembak dua kali AKP Ulil Rianto hingga tewas. Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Suharyono bakal copot kabak Ops usai tembak AKP Ulil Rianto sebanyak dua kali hingga tewas. Hal ini dibenarkan langsung Irjen Pol Suharyono di depan awak media. Dalam penyampaiannya, Irjen Pol Suharyono akan melakukan pemberhentian tidak dengan hormat PTDH terhadap kabak Ops AKP Dadang Iskandar. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu dua setidaknya dalam tujuh hari ke depan. Heujar Irjen Pol Suharyono dilansir dari tayangan live Facebook Tribunpadang.com Jumat 22 November 2024. Suharyono menjelaskan sudah melaporkan peristiwa penembakan ini kepada pimpinan Polri. Ia pun menegaskan tidak boleh ada upaya menghalangi penegakan hukum atau obstruction of justice. Saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat ini tindakan yang harus terhadap siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini, ujarnya. Kabak Ops Polres Solok Selatan serahkan diri. Update Kasus Kepala Satuan Reskrim, Kasat Reskrim, Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari yang tewas ditembak Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Kini, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat usai menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari. Jumat 22 November 2024, Dinihari. Setelah menembak Kasat Reskrim, Kabak Ops dengan mobil dinasnya langsung menyerahkan diri ke Polda Sumbar. E. Ujar Kasih Humas Polres Solok Selatan, Ibtu Tri Sukramartin saat dihubungi Jumat. Saat ini, Dadang Tengah diperiksa di Mapolda Sumatera Barat. Saat ini, Dadang Tengah.